Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang capcet lagi Nah, terkhusus untuk kreator pemula, kita akan bahas tentang level yang ada di capcet Mulai dari level 1 sampai dengan level 6 Dan juga kita akan bahas tentang arti dari tanggal yang ada di level kreator So, stay tune terus di video ini Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya ya guys Pertama kita mulai dari level kreator Jadi di capcet itu ada 6 level saat ini guys Yang pertama itu ada kreator perunggu namanya Atau kreator yang belum naik level Nah, ini biasanya baru banget diterima sebagai kreator capcet Meskipun baru kreator perunggu atau level 0 Teman-teman sudah bisa membuka 3 manfaat dari kreator level 0 ini Yaitu posat data, dompet, dan juga peningkatan resmi Selain itu, capcet juga memberikan tips supaya cepat naik ke level 1 Yaitu memposting template secara terus menerus dapat membantu Anda naik ke level yang lebih tinggi dengan cepat Nah, template yang dibuat dengan baik memiliki kesempatan untuk ditampilkan oleh akun resmi capcet Oke, kita lanjut ke level 1 Nah, di capcet level 1 itu dinamakan kreator perak guys Nah, di level 1 ini teman-teman sudah bisa membuka 3 manfaat juga Masih sama dengan level sebelumnya yaitu pusat data, dompet, dan juga peningkatan resmi Namun untuk level 1 ini teman-teman hanya mengumpulkan 10 poin Supaya bisa naik ke level 1 Nah, sampai sini kita lanjut ke level 2 Nah, level 2 kreator capcet ini dinamakan dengan kreator Gyo Jadi warnanya Tosca gitu guys Jika teman-teman ingin naik ke level 2 Berarti harus mengumpulkan 80 poin Kreator capcet level 2 ini bisa dibilang level yang paling ditunggu-tunggu oleh kreator pemula Karena apa? Karena di level 2 ini kreator capcet mulai akan menerima gaji Nah, mulai dari sini nih kreator capcet mengumpulkan pundi-pundinya Ngumpulin dolar sebanyak-banyaknya dan pastinya lebih giat lagi untuk upload template-nya Namun teman-teman di kreator level 2 ini teman-teman sudah bisa membuka 4 manfaat Yaitu pusat data, dompet, peningkatan resmi, dan juga hadiah uang tunai Nah, ini nih informasi dari capcet untuk level 2 Untuk naik level lebih cepat, posting template yang digunakan oleh sebagian besar kreator capcet Jika jumlah template Anda yang diekspor mencapai kriteria hadiah uang tunai Anda akan diikut sertakan dalam kumpulan bonus mingguan dan menarik uang tunai ke rekening bank Anda Oke, kita lanjut ke level 3 ya guys Nah, untuk level 3 ini dinamakan kreator ruby Itu warnanya merah guys Nah, kalau teman-teman mau naik ke level 3 ini berarti harus mengumpulkan 300 poin Di level 3 ini teman-teman sudah bisa membuka 5 manfaat Yaitu pusat data, dompet, peningkatan resmi, hadiah uang tunai, dan dukungan komunitas Nah, ini nih informasi dari capcet untuk level 3 Membuat template terkait topik yang sedang tren dapat meningkatkan popularitas Sehingga membantu Anda untuk naik level juga Anda dapat diikut sertakan dalam kumpulan bonus yang lebih tinggi dan memperoleh hadiah uang tunai Berdasarkan banyaknya jumlah template Anda yang diekspor Nah, kalau teman-teman perhatikan setiap level itu pasti ada tips triknya dari capcet Supaya kita makin lebih semangat aja membuat template-nya Oke, kita lanjut ke level 4 ya guys Yaitu namanya kreator emas Nah, di capcet itu enak banget ya guys Baru level 4 sudah dikatakan kreator emas Nah, kalau teman-teman mau naik ke level ini Artinya harus mengumpulkan 1000 poin Teman-teman sudah bisa membuka 6 manfaat dari level 4 ini Yaitu pusat data, dompet, peningkatan resmi, hadiah uang tunai, dukungan komunitas, dan juga moderasi cepat Nah, untuk level 4 ini, ini dia nih guys tips dari capcet Membuat template viral dan berpartisipasi dalam aktivitas capcet dapat membantu Anda naik level dengan cepat Semakin banyak kreator yang menggunakan dan mengekspor template Anda, semakin banyak hadiah uang tunai yang dapat Anda peroleh Jadi, di sini kita harus benar-benar aktif untuk melihat apa aja sih yang viral Dan kita ikutin untuk buat template-nya guys Oke guys, kita lanjut ke level 5 Nah, level 5 ini namanya kreator platinum Kalau teman-teman ingin naik level ke level ini, berarti harus mengumpulkan 5000 poin Nah, kreator level 5 ini sudah bisa mendapatkan 7 manfaat Ada penambahan merchandise capcet Jadi, kalau teman-teman dapat banyak ekspor atau bonus gitu Dan akan mendapatkan merchandise dari capcet juga Nah, untuk semangat di level 5 ini, ini dia nih tips dari capcet Oke, Anda dapat memperoleh lebih banyak hadiah uang tunai dari memposting template berkualitas tinggi Untuk naik level lebih cepat, dapatkan lebih banyak pengikut dan buat template viral secara terus-menerus Jadi, semakin tinggi level teman-teman itu, kreativitas yang dibutuhkan juga harus lebih meningkat ya guys Oke, ini dia level terakhir namanya kreator berlian, yaitu level 6 Nah, untuk dapat ke level 6 ini, artinya kita harus dapat mengumpulkan poin sebanyak 20 ribu poin Nah, ini nih manfaat yang teman-teman dapatkan kalau sudah level 6 Yaitu semua sudah bisa didapatkan mulai dari pusat data, dompet, peningkatan resmi, hadiah uang tunai, dukungan komunitas, moderasi cepat, merchandise capcet, kolaborasi resmi, dan lencana kreator teratas Nah, untuk semua kreator mulai dari level perunggu atau level 0 sampai level 6 Tipsnya sudah ada dari capcet dan tetap semangat membuat template-nya Nah, ini dia nih tips untuk kreator capcet level 6 supaya makin semangat lagi membuat template Anda sekarang adalah kreator berlian dan Anda dapat menikmati semua manfaat Teruslah berkarya dengan baik dan buat lebih banyak konten berkualitas tinggi untuk tetap berada di level ini Nah, itu guys ya, jadi tetap semangat guys Pertahankan level saat ini yang masih di level bawah Terus kumpulin poin-poin sebanyak mungkin supaya bisa mendapatkan kreator berlian ini Semangat! Nah, sekarang kita akan bahas tentang tanggal yang tertera di level kreator Karena ini banyak juga sih yang menanyakan terkhusus untuk kreator pemula yang baru bergabung Nah, teman-teman fokusnya di sini yang berlaku hingga 31.08.2022 ini Nah, karena sistem baru capcet kita mengacu pada scoring system Yang artinya sistem baru capcet itu menggunakan skor atau poin Sehingga mengapa tadi di semua level itu ada poin yang tertera Misalkan untuk naik ke level 1 membutuhkan 10 poin Untuk naik ke level 2 membutuhkan 80 poin Nah, untuk naik ke level 3 teman-teman membutuhkan 300 poin Dan untuk ke level 4 kita butuh 1000 poin Dan untuk naik ke level 5 kita butuh 5000 poin Dan terakhir yaitu level 6 kita membutuhkan 20000 poin Jadi syarat untuk naik ke semua level itu membutuhkan skor atau poin Nah, tugas teman-teman menjadi kreator capcet yaitu Bagaimana cara meningkatkan poin supaya naik level dan mempertahankan level saat ini Atau mempertahankan poinnya begitu Oleh karena itu, mengapa di level kreator ada tanggal berlaku Karena sistemnya adalah scoring system Nah, jawabannya juga skor bersifat tidak permanen Setiap 2 bulan kami akan mengurangi skor Anda sebesar 10% dari skor minimum untuk level Anda saat ini Yang berarti Anda bisa jadi turun ke level di bawahnya Jika level Anda turun, Anda akan kehilangan hak istimewa yang Anda miliki di level yang lebih tinggi Dan jika level Anda naik selama 2 bulan sebelumnya Maka kami hanya akan mengurangi 10% dari skor minimum untuk level awal Anda Nah guys, itu dia penjelasan di video kali ini Intinya skor itu tidak bersifat permanen Setiap 2 bulan itu pasti ada reset poin dari capcet Untuk itu bagaimana cara kita mempertahankan poin dan selalu meningkatkan level kita Begitu guys Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Like, share, komen juga ya guys Thank you so much for watching Wassalamualaikum, bye